Intro Baik Sebelum sesi berikutnya Tanya jawab Nanti boleh dipersiapkan Pertanyaannya terutama Menyangkut soal Ahlu sunnah wal jamaah Mungkin ada yang mau tanya nanti Yang asap tadi apa begitu kan ya Bukhur tadi, nah sekalian Tanya sama sheikh, biar jelas Mungkin ada yang mau Tanya soal apa, main Rabana, nanti sekalian tanya Sama sheikh, ya ini Menyangkut soal ahlu sunnah wal Wal jamaah, sebelumnya kita Rehat sebentar, kita baca Ghosidah Ya imam al-rusli Ya sanadi Allah Allah Antababu Allah Mu'tamadi Fabidun ya Ya sanadi ya wa akhirati Allah Allah Ya rasul Allah Ya rasul Allah Khol biyati Ya rasul Allah Ya rasul Allah Salamualaikum 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 Hadis Salamualaikum Salamualaikum Indal Salamualaikum 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 kedatangan tamu yang alim tamu yang alim iaitu beliau Syekh Abdul Fatah kalau kita kenal sosok beliau ini, beliau ini orang alim orang alim luar biasa memang orang alim ini yang tahu memang orang yang pencinta ilmu maka yang hadir disini luar biasa, orang-orang pencinta ilmu mudah-mudahan kita termasuk nanti bersama orang-orang yang cinta kepada ilmu siapa dia? Rasulullah SAW beliau ini orang akademisi juga S1nya, S2nya, S3nya beliau S1 di Yaman di daerah beliau S2 beliau pernah di Sudan S3 beliau di Turki jadi beliau ini doktor beliau pernah mula zamah belajar dengan Syekh Salafi 11 tahun beliau belajar dengan Syekh Salafi 4 tahun guru beliau Salafi namanya Syekh Mukbil Syekh Mukbil ini kalau menengok keilmuannya kapasitasnya itu Syekh Albani malah di atas Syekh Albani di bawah Syekh Bin Bas itu guru beliau dulu kalah jadi beliau ini Salafi pernah jadi Salafi jadi mana yang Salafi disini cocoklah duduk disini sama beliau reunian begitu kemudian beliau tak puas beliau dengan mengaji dengan Syekh Salafi Syekh Mukbil Syekh Mukbil itu keras terkenal itu syadid keras sekali terkenal kalau di dunia orang-orang Salafi akan kenal Syekh Mukbil kenal itu 4 tahun dengan Syekh Mukbil kemudian beliau pindah mengaji lagi dengan Syekh Salafi lagi itu beliau mulai zaman dengan Syekh Salafi itu ada 6 tahun siapa nama guru beliau saya lupa min itu guru beliau jadi belum pernah masuk juga ke dalam itu ke dalam Syekh cuma agak agak lembut lah sikit bukan lembut Salafi mana pula lembutnya agak santai Syekh santai tidak santai agak macam mana bahasanya agak santun tidak lah dia duduk kita masuk neraka masak santun pokoknya Salafi yang agak yang di bawah itu lah sedikit agak jina agak jina itu 6 tahun beliau berarti beliau ni 10 tahun mulai zaman dengan Syekh Salafi mestinya keras beliau ni 10 tahun 10 tahun tu payah balik payah balik 10 tahun teman kita saja 2 minggu sudah kafir Ustaz Somad apa lagi 10 tahun baru 2 bulan baru teman kita mengaji di sana pas nak tunjuk saya ke sana 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 2 tahun 2 minggu baru mengaji ke sana Ustaz Somad saya semua yang kena buli padahal 2 minggu baru ini 10 tahun jadi ternyata bisa juga berubah kalau ada niat untuk mencari yang hak beliau memang mencari yang hak kata beliau maka setelah itulah beliau balik pulang beliau tengok tak banyak yang cocok amalan yang beliau pelajari dengan yang ada di kampung beliau ini kuncinya tak cocok banyak yang tak cocok ilmu yang beliau dapat dengan yang ada di kampung kok salah semuanya yang beliau pelajari di kampung ini jadi bahaya maka itulah beliau mengaji dengan murabbi al-waliullah al-habib umar ibn al-hafiz itulah beliau mengaji dengan habib umar jadi kita mengaji di sini kepada beliau samalah kita mengaji dengan habib umar insyaallah mudah-mudahan berkat beliau datang ke sini habib umar pun datang ke riau insyaallah amin jadi beliau mulai sama dengan habib umar ditarbiah balik oleh habib umar jadi dicuci balik dicuci balik mungkin semua jenis sabun mungkin dikeluarkan mungkin pakai sabun apa namanya kalau dulu ada sabun bom namanya tak cukup juga pakai beklin masih ada pakai panis ini bukan apa ya bukan jangan bilang ini apa pula jualan promosi pula semacam sejenis itulah ternyata habib umar luar biasa saya memang mendengar para masyayah-masyayah kita murabbi itu memang luar biasa memang rabbaniyin memang yang rabbaniyin itu memang luar biasa masyayah kita syekh hali jum'ah saya dengar macam itu juga banyak masyayah kita yang dulu panatik dan ada yang mula zamah dengan salafi itu 20 tahun cukup mengaji dengan beliau 7 hari saja dapat kelezatan kenikmatan ilmu beliau ini termasuk salah satunya yang mula zamah dengan habib umar beliau menjumpai nur beliau menjumpai cahaya itu ada di habib umar dan itulah Allah takdirkan bisa beliau datang ke sini pun karena kiriman dan muasalah dari habib umar jadi beliau atas izin habib umar datang ke sini dan alhamdulillah mudah-mudahan beliau nyaman di sini tapi tak lama besok subuh beliau balik lagi insyaAllah ke palembang tapi mudah-mudahan setidaknya dengan beliau datang ke sini mudah-mudahan nanti beliau sampaikanlah ke habib umar bahawa di sumatera di riau jamaahnya banyak jamaahnya rameh dan sopan santun dan insyaAllah itu akan dikunjungi mudah-mudahan seperti itu bahasanya jadi banyak ilmu yang kita dapat dari beliau tadi kita daurah ulama di masjid al-falah luar biasa setar jam 9 selesai jam 3 memang pembahasannya agak berat sedikit tapi insyaAllah sudah memberikan wawasan yang lapanglah kepada kita dan kita faham apa makna dari tajisim apa makna daripada tabarruk dan hari ini kita ditakdirkan Allah pula berjumpa di majlis ilmu ini insyaAllah itulah beliau jadi beliau orang akademisi orang pengajian dan beliau seorang syekh yang alim karangan beliau banyak sekali saya awal berjumpa itu bukan dengan beliau dengan karangan beliau di Mesir ketika saya berjalan 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 di Mesir ada satu karangan beliau yang bagus sekali itu judulnya tentang tabarruk mengambil berkah dengan orang salih antara yang membolehkan dan yang menidakkan dan itu beliau muqoranah muqoranah itu beliau bandingkan dengan hadis-hadis dengan ayat dengan pendapat para ulama setahunya dari sana banyak buku-buku beliau dan ternyata Alhamdulillah sekarang Allah takdirkan duduk semajlis dengan beliau jadi oleh karena itu yang mengaji sekarang di sana teruskanlah pengajiannya tak apa-apa sampai 10 tahun tapi niat ingin mencari kebenaran insyaAllah kalau Antum ingin mencari kebenaran Antum akan balik nanti mengaji yang benar tapi mubazir bagus dari sekarang mengaji yang benar bagus dari sekarang yang mengaji yang benar daripada 10 tahun mengaji tak benar kemudian diulang balik habislah umur kita jadi kalau macam itu dari sekarang mengajilah mengaji yang benar bukan berarti orang salah enggak tapi kata beliau tadi seperti itu 10 tahun beliau mengaji dengan sana bukan ke sana tapi ke sana dan beliau balik lagi dan menjadi hadim pembantu daripada Habib Umar cuma itu yang bisa saya perkenalkan dari beliau mudah-mudahan kita mengambil manfaat daripada beliau dan kalau bisa kita minta beliau mengijazahkan ada ijazah ammah tradisi para masyaih kami di Makkah Madinah Mesir Sudan Yemen kalau hadir tamu-tamu besar ulama-ulama besar dari luar itu biasanya minta ijazah ammah ijazah ammah itu mengijazahkan apa yang ada di beliau baik karangan beliau nanti kalau kita beli kalau kita jumpa sudah beliau ijazahkan kepada kita dan kita pun menijazahkan kepada orang lain dan setidaknya bahwa kita pernah berguru dengan beliau karena beliau ijazahkan maka beliau pun berguru dengan gurunya gurunya berguru dengan gurunya sampai ke Rasulullah s.a.w. maka itu kita dianjurkan memperbanyak guru sehingga kita banyak pula wasilah kita untuk sampai ke Rasulullah s.a.w. s.a.w. al-abd al-za'if rajin minkum dua lana wali masyaihna waqbalu takar ruman minkum katakan gobil na'lijazah kobil na'ijazah beliau tadi mengatakan sebenarnya saya tidak pantas untuk memberikan ijazah tetapi karena permintaan dari antum-antum maka juga saya berharapkan doa dari antum beliau mengatakan saya ijazahkan semua daripada apa yang saya miliki dari sanat-sanat hadith kemudian apa hadith musalsal kemudian ataupun ilmu-ilmu yang beliau pelajari terkhusus daripada karangan-karangan yang beliau tulis beliau ijazahkan kepada antum-antum yang hadir kemudian beliau berharap kepada kita semua untuk selalu mendoakan beliau agar selalu dijaga oleh Allah swanahuwata'ala baik Habib ada satu pertanyaan dari remaja kita satu dong kami persilahkan dari remaja hai 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 baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Syekh atas materinya pada malam ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan yang pertama masih hangat-hangatnya kita memasuki Syakban dan akhir rajab yang lalu merupakan tepatnya dua puluh tujuh rajab merupakan Israq dan Mi'raj Nabi Besar Muhammad SAW nah yang ingin saya tanyakan adalah menghadapi pola fikir teman-teman selain hadith mereka mengiring pola fikir eh kalaulah dilakukan kalaulah itu baik perkara yang baik tentu sahabat-sahabat melakukannya lebih terlebih dahulu gitu nah ini menghadapi pola pikir yang seperti ini bagaimana terus yang kedua adalah ada lagi cocokologi dari mereka pemahaman dari mereka saya kasih umpama seperti ini mereka mencocokologikan momen-momen yang kita peringati selain hari raya dua hari raya besar dengan agama lain misalnya ke momen maulid Nabi Muhammad SAW dicocokkan dengan mereka apa kelahiran Isa al-Masih kemudian peristiwa Israq dan Mi'raj dicocokkan lagi sama mereka kenaikan Isa al-Masih kemudian tahun baru Muharram dicocokkan lagi sama mereka tahun baru Hijriyah dan momen-momen lain nah jadi bagaimana menghadapi pola pikir yang seperti ini Syekh Hai bagaimana kita mempertahankan sesuatu hal yang baik ini selain menghadapi pola pikir ini Bagaimana kita menghadapinya kurang lebih seperti itu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 untuk menjawab daripada pertanyaan yang antum tanyakan antum bertanya pada intinya tentang hakikat daripada bid'ah itu sendiri beliau katakan beliau mempunyai karangan tulisan yang berjudul bid'ah bid'ah al-bid'ah al-hasanah wal-bid'ah madmumah itu ada beliau ada tulisan susun buku itu kalau mau dijelaskan secara gamblang membutuhkan waktu yang sangat lama tetapi beliau akan sedikit menyimpulkan hadith yang sering mereka pakai kulu muhdathatin bid'ah wa kulu bid'atin dolalah segala sesuatu yang baru itu adalah bid'ah dan seluruh bid'ah itu adalah sesat hadith ini lafadnya umum yang dikhususkan dengan hadith yang lain dari Rasulullah SAW الحديث الآخر في صحيح مسلم قال النبي SAW من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فمفهوم المخالفة أن من أحدث في الدين مما هو منه فهو مقبول لما قال ما ليس منه هذا تخصيص للحديث السابق كأن النبي SAW في الحديث الآخر هذا يقول لنا أن المحدثات في الدين على قسمين قسم هو منه أي له أصول في الدين فهو مقبول وقسم ليس منه إحداث ليس منه فهذا مردود فهو رد والمولد وهذه الاحتفالات وهذه الاحتفالات هي من المحدث الذي هو من الدين وليس خارج عن الدين hadith yang lain yang direwayatkan oleh Rasulullah SAW beliau mengatakan من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ini juga dalil mereka mereka sering memakai ini barang siapa yang membuat sesuatu yang baru مالي سامنهو sesuatu yang tidak sangkut pautnya dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad فهو رد maka sesuatu yang dilakukan itu tertolak hadith ini secara lafatnya seperti itu maka secara mafhumnya dari apa yang kita fahami dari hadith Rasulullah ketika beliau mengatakan siapa yang menambahkan sesuatu yang tidak ada sangkut pautnya dengan agama maka itu tertolak mafhumnya kalau kita fahami siapa yang menambahi daripada sesuatu yang baru akan tetapi sesuatu yang baru itu ada sangkut pautnya dengan agama Islam ada ikatannya ada kaitannya dengan agama Islam maka tidak tertolak maka di sini bisa kita fahami bahwasanya bid'ah atau yang kita kenal dengan mukdad sesuatu yang baru itu terbagi menjadi dua mukdad sesuatu yang baru dan ada kaitannya dengan agama yang kedua bid'ah yang tidak ada sangkut pautnya dengan agama bid'ah yang ada sangkut pautnya dengan agama itu bid'ah Hasanah bid'ah yang tidak ada sangkut paut maka itu disebut bid'ah yang tertolak selamat menikmati selamat menikmati maka apa yang kita lakukan di dalam perayaan-perayaan PHBI Hari Bersar Islam perayaan maulid dan seterusnya itu adalah segala sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan agama Kenapa karena misal di dalam perayaan maulid apa yang kita lakukan di dalam maulid jangan lihat judulnya tetapi lihat apa yang kita lakukan di dalam maulid di dalam maulid kita baca ayat-ayat suci Al-Quran di dalam maulid kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di dalam maulid kita memuji Nabi Muhammad SAW di dalam maulid kita bersilaturrahmi di dalam maulid kita memberikan makanan kepada orang-orang sesama muslim dan ini semuanya adalah ada kaitannya dengan agama Islam oleh karenanya kalau kita tahu itu ada sangkut pautnya ada kaitannya hubungannya dengan agama maka itu memang bid'ah akan tetapi bid'ah yang hasanah terima kasih 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 atau من الحرام بل أشياء كثيرة نفعلها هذه الأيام في حياتنا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها حتى في شؤون الدين من ذلك إقامة الجامعات والمعاهد والأربطة والجمعيات والدورات الصيفية كل هذه الأشياء نحن نفعلها هذه الأيام والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يفعلوها لماذا؟ لأنها لها أصل في الدين وهي من المحدثات الحسنة تدرى أحدنا ومرتاحدة لكن بعد ذلك لانها أقاني ورحشان عالم manifالي م yerde أحد يفعلونا Và تداقوا خطأ أصبح yl المصنين صلى الله عليه وسلم amento ذلك الدهاالي من هنا من ل行 ما يفعلونا ما يكلم سويت ذلك Atau tidak dilakukan oleh Rasul dan para sahabatnya Merupakan sesuatu yang dilarang untuk dilakukan Faktanya Sekarang ini banyak daripada Apa yang kita lakukan di dalam kesehariannya Itu merupakan sesuatu Yang tidak dilakukan oleh Rasulullah Dan para sahabat Nabi Muhammad SAW Bahkan di dalam masalah agama Nabi Muhammad SAW Nabi Muhammad SAW Tidak pernah beliau membuat Atau membangun daripada pondok pesantren Sekarang ada pondok pesantren Nabi Muhammad SAW tidak pernah Membuat atau membangun daripada Jamiat atau fakultas-fakultas Tidak ada, mereka sering ada Kajian, ada seminar ilmu Itu tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW Seminar-seminar ilmu tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad dengan nama seminar Seminar baik itu di waktu Waktu libur atau Kalau beliau mengatakan Seminar ilmu Di musim panas, itu tidak ada dilakukan oleh Nabi Muhammad, akan tetapi karena Ini sesuatu yang ada hubungannya Hubungannya dengan agama Pondok pesantren Apa namanya Jamiat, fakultas-fakultas Dan seterusnya Karena ada hubungannya dengan agama Maka itu tidaklah bermasalah Wallah alam Baik, hadirin jamaah yang berbahagia Kita lanjutkan dengan doa Yang akan disampaikan oleh Pimpinan Majlis Taklim Baik itul Habib wa da'wah Habib Muhammad Terima kasih telah menonton 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati